Takut senasib Arya Saloka, gegara Amanda Manopo, peran Kenny Austin dan Samuel Zilguin jadi sorotan. Aktor Samuel Zilguin ditakutkan akan senasib dengan Arya Saloka, saat jadi pasangan fiktif Amanda Manopo di sinetron terbarunya. Kebetulan, kini Amanda Manopo dipasangkan dengan Samuel Zilguin, di sinetron terbarunya RCTI. Fans ketakutan, suami Franda itu akan terlibat cinta lokasi dengan Amanda Manopo. Hal itu, seperti yang terjadi antara Arya Saloka dan Amanda Manopo dulu. Keduanya diisukan terlibat cinta lokasi, saat membintangi ikatan cinta di RCTI. Hingga beredar foto dan video mesra keduanya di luar adegan, saat berada di lokasi syuting. Kebetulan, sinetron terbaru Amanda Manopo yang digadang berjudul Cinta Yasmin itu akan segera tayang di RCTI. Dalam sinetron ini, aktris 24 tahun itu dipasangkan dengan dua aktor tampan, yakni Samuel Zilguin dan Kenny Austin. Samuel merupakan aktor senior yang sudah mempunyai seorang istri dan dua anak. Sementara, status Kenny Austin diketahui belum berumah tangga. Maka, banyak fans yang berharap Amanda dipasangkan dengan Kenny dibanding Samuel. Hal itu semata-mata demi terjaganya rumah tangga Samuel dan Pranda. Fans khawatir, Samuel akan bernasib sama dengan Arya, yang bercerai dari istrinya efek jadi pasangan kip-kip Amanda. Hal itu ramai diperbincangkan dalam postingan terbaru Instagram at MNC Garus Bawah Kuktu Res. Baru-baru ini, aktor tersebut membocorkan adegan Amanda dalam sinetron tersebut. Tampak ada dua foto yang dibagikan, di mana foto pertama, memperlihatkan Amanda sedang akting dengan Samuel. Foto berikutnya, memperlihatkan Amanda sedang beradu akting dengan Kenny. Melalui kolom keterangan, admin mempertanyakan pada publik, siapakah pria yang cocok jadi pasangan Amanda. Menurut kalian, at Amanda Manopo, cocoknya sama at Samuel Garus Bawah Zilguin atau at Kenya Hustin Mi. Terang dalam caption dilansir banjarmasimpos.co.id. Dari Instagram at MNC Garus Bawah Kuktu Res, Rabu tanggal 24 Juli tahun 2024 kemarin. Tak ayal, para warganet berharap Amanda dipasangkan dengan Kenny saja. Selain sama-sama masih muda, status keduanya juga masih belum menikah. Hal ini dianggap merupakan pilihan terbaik, agar isu miring Arya dan Manda di masa lalu tidak terulang kembali. Gila! Manda Skatik sama Kenny lebih cocoknya. Ima Garus Bawah Saban Wiyoi 18 sama Kenny Min Serude. Arya Saloka dari puncak popularitas, hingga rumor perceraian. Arya Saloka adalah seorang aktor Indonesia, yang lahir di Denpasar, Bali, pada tanggal 27 Juni tahun 1991. Ia mulai dikenal luas oleh publik, setelah memerankan karakter Aldo Barang dalam sinetron populer Ikatan Cinta. Popularitas Arya Saloka melewit, berkat perannya dalam sinetron tersebut, yang tayang sejak tahun 2020 hingga saat ini. Kehidupan pribadi Arya Saloka menjadi sorotan publik, seiring dengan meningkatnya popularitasnya. Banyak penggemar dan warganet yang penasaran, dengan kabar terkini, kehidupan pribadi Arya Saloka, terutama terkait rumor perceraiannya dengan sang istri, Putri Ani. Pernikahan mereka yang dilangsungkan pada tahun 2017, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, kini dikabarkan telah berakhir. Kontroversi seputar Arya Saloka mencuat, ketika muncul isu kedekatan antara dirinya dengan lawan mainnya di Ikatan Cinta, Amanda Manopo. Spekulasi ini semakin diperkuat dengan beredarnya unggahan, yang seolah memperlihatkan Arya dan Amanda, sama-sama mengunggah gambar romantis dari film animasi. A. Situasi ini mengucu berbagai reaksi dari publik dan media, menjadikan Arya Saloka sebagai topik hangat dalam pemberitaan selebriti tanah air. Arya Saloka jalan bareng cewek, jawaban Putri Ani ditanya siapa sosoknya, benerkah Amanda Manopo? Asmara Arya Saloka selalu membuat penggemar penasaran. Terlebih Arya Saloka, tampak tertutup mengenai kisah cintanya, setelah cerai dari Putri Ani. Kali ini Arya Saloka kepergok jalan dengan seorang wanita, yang membuat penggemar penasaran. Nama Amanda Manopo pun turut dikaitkan oleh warganet. Maklum, sudah sejak lama Amanda Manopo diduga punya hubungan dengan Arya Saloka. Tepatnya, semenjak Amanda dan Arya diusukan terlibat cinta lokasi, saat membintangi sinetron ikatan cinta di RCTI. Amanda saat ini, diduga menjadi pacar Arya setelah bercerai dari Putri Ani. Putri Ani, kerap bicara soal mantannya kepada netizen. Satu di antaranya live yang dilakukannya tanggal 20 Juli tahun 2024 lalu. Live itu diposting ulang akun TikTok at Baclion, tanggal 21 Juli tahun 2024 kemarin. Dalam postingan video itu, Putri Ani menjawab pertanyaan netizen. Pada pertanyaan itu, ada netizen yang bertanya soal cewek yang bersama Arya Saloka semalam. Yang semalam sama bapak Arya Saloka siapa? Tulis netizen. Lantas Putri Ani, bingung atas pertanyaan itu. Waduh gak tau ya, yang semalam sama bapak siapa? Mosul saya tanya, ujarnya. Putri Ani lantas meminta netizen itu bertanya sendiri, pada yang bersangkutan. Coba ditanyakan sendiri, ujarnya. Putri Ani juga mengaku tak masalah jika sang mantan jalan dengan cewek manapun. Kalau sama cewek teh kumahasi, ah biarkan, ujarnya. Aktus Putri Ani aku masih sering menggunakan mode pribadi mantan suami, aktor Arya Saloka. Tak hanya itu, Putri Ani juga membenarkan jika ia dan Arya Saloka masih sering jalan bersama. Penyebabnya, Arya Saloka yang mengendarai mobil tersebut, sementara Putri Ani duduk di samping. Baginya, hal itu bukanlah hal yang salah, karena saat ini mereka berteman baik. Kendati sudah bukan pasangan suami istri lagi, namun Ani tetap menjaga baik-baik hubungannya dengan Arya. Bahkan, Ani mempersilahkan Arya jika ingin membawa kekasih barunya menggunakan mobil tersebut. Sayangnya, hingga saat ini Ani tidak pernah menanyakan sosok pacar baru Arya itu. Hal itu ia ungkapkan ketika mendapatkan banyak pertanyaan dari netizen, soal ia yang masih menggunakan mobil Arya Saloka. Padahal, saat ini Arya dan Ani sudah bercerai. Dari penelusuran banjarmasimpos.co.id, melalui TikTok, adhub garis bawah Arya Manda, selasa tanggal 2 Juli tahun 2024 lalu. Hal itu dibeberkan Ani, ketika siaran langsung di TikTok beberapa waktu lalu. Emang kenapa sih kalau aku IGS Instagram Stories di mobil Arya? Gak boleh aku IGS di mobil Arya? Hah, kalian siapa kok ngatur-ngatur?